hai 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 guys jumpa lagi di masa droid channel jangan lupa supportnya like comment share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di masyarakat semuanya ketemu lagi di channel masyarakat disini eh lucu ya ini mau ditutorialkan atau enggak ya ini cuman cara membersihkan kabel UTP ya atau kabel jaringan itu kabelan kabel bekas jaringan Wifi yang udah lama tidak terpakai di gudang sana ini saya akan pergunakan kembali karena masih bagus kabelnya dan hanya kotor ya dekil gitu kalau kita nggak bersihin untuk cara pemasangannya itu kayaknya tuh gimana ya risih rasanya gitu ya Oke saya akan menggunakan buat jaringan indoor ya ada masih beberapa meter daripada beli lagi mahal ini mark Belden disini dan sudah ada kerimbingannya kerimbingannya saya tutup dulu dengan isolatif ya tulap ban disini supaya tidak terkena air Oke teman-teman eh pertama-tama saya udah taruh air ya di ember taruh air ya air dingin dan saya campur dengan air panas ini si ibu baru ngodok banyu udah mendidih saya campurkan biar panas dan selanjutnya saya akan rendam disini udah kurang panas saya akan campurkan lagi disini sampai lumayan panas tapi jangan terlalu panas ya hangat-hangat gimana gitu hangat yang udah mendekati panas ngomongnya apa ya hangat kuku atau hangat jari gitu Oke setelah itu kita sambungkan lagi biar panas ya dan jangan kepanasan ntar memuai kabelnya Oke setelah bener-bener eh lumayan agak panas ya tidak terlalu panas tapi agak panas ngomongnya gimana nih setelah itu kita celupkan atau rendam kabel UTP atau lan ini ini ya ini apa namanya kerimbingan yang udah saya isolatif udah saya benai ya biar tidak terkena cipratan air ya biar si RG-45 ini tidak kemasukan air nantinya terjadi konduksi atau kita harus kerimbing lagi kan repot ya karena udah ada kerimbingannya ini timnya juga bagus ini dan belum bentuk tang kerimbing teman-teman punya mending diginiin aja ditutup pakai isolasi atau apa yang penting intinya tidak kemasukan air nah kita akan rendam disini dengan air yang eh agak-agak panas sekitar 10 hingga 15 menit ya Nah di sini teman-teman hanya menggunakan air saja itu air-air panas ya tidak dicampur dengan deterjen atau apa lainnya ya teman-teman bisa eh campur dengan air sabun atau air deterjen supaya penghancuran degilnya itu lebih cepat ya karena dengan air panas Oke teman-teman kita biarkan dulu sekitar 10 hingga 15 menit nanti gimana hasilnya teman-teman Oke teman-teman sudah ada sekitar 10 menitan saya rendam ini dan air sudah mulai agak-agak agak dingin ya masih sedikit panas ini kita angkat kabelnya di sini kabel juga udah terasa anget ya karena udah kita rendam sekitar 10 menitan di sini dan saya akan coba Oh lepas dulu saya akan cuci kabel ini bagaimana hasilnya nanti urung apakah masih dekil karena nah disini saya tidak menyambutnya punya sabun deterjen di sini saya menggunakan ke teman-teman di sini saya menyediakan sunlight yang udah saya campur dengan air ya dan saya akan bilasin dengan kain ke kabel UTP nya bagaimana hasilnya Nah ini udah gampang banget terlepas di kilnya kalau bahasa jauhnya terentemen gitu ya Oke teman-teman saya akan cuci bagaimana hasilnya apakah bersih ya dan saya akan menggunakan lagi untuk jaringan WP karena dari mikrotik ruter cukup jauh saya akan menggunakan kabel ini ya untuk disambungkan dari mikrotik ke ases point yang ada bagaimana hasilnya kita akan kucek-kucek dulu kucek-kucek kutahe daripada kita beli lagi ya beli kabel lagi harus kembing lagi kan mahal loh kabel lan itu dan ini adalah kabel asli atau original dari kabel Belden saya akan kalau dibuang dan ini saya akan cuci nya untuk dipergunakan kembali karena udah bertahun tidak dipasang ya karena di gudang belakang yang udah nggak kepake dan saya akan mencuci nya ini adalah mode kere-kere daripada beli kan sudah ada sebetulnya langsung pasang sih bisa cuman kan klitanya risik gitu ya karena di indoor untuk pemasangan harus dibersihkan dulu teman-teman oke teman-teman sudah bersih ya kelihatannya saya akan angkat kita pocak-pocak kutahe disini nah disini kelihatan baru lagi degilnya hilang semuanya teman-teman dengan mudah kotoran-kotoran itu terkelupas dari kabelan dan kelihatan seperti baru lagi nah ini hasilnya teman-teman itu kan cering lagi dan kita tidak risih atau si eh teknisi untuk masangnya juga mudah ya karena kelihatan bersih kayak gini dan lihatannya juga tidak risih gitu untuk dipasang di indoor atau outdoor juga bisa karena ini kabelannya lumayan bagus untuk dijadikan di jaringan internet atau Wifi saya akan pasang dari mikrotiko router hebat teman-teman yang punya kabel bekas ya yang udah kotor degil di gudang belakang atau enggak lama kepake daripada pulih lagi mungkin lebih baik dicuci ya dengan cara seperti ini atau dengan cara yang lain yang penting bersih atau dengan diterjan lainnya yang lebih bisa mengelupas kotoran degil dari kabel-kabel kabelan ini Oke teman-teman demikian eh bukan tutorial ya gimana ya ini cuma curhat aja sebenarnya teman-teman juga bisa dan untuk terlainnya atau tentang jaringan komputer atau gadget lainnya tetap di channel maizadrit ya teman-teman dan terima kasih banget yang udah pada subscribe yang masih setiap bareng maizadrit disini maizadris ini akan selalu berusaha memberikan tutorial-tutorial teman-teman lainnya di maizadrit channel tentang gadget dan trik lainnya dan sekian dulu saya akan pasang dulu mudah-mudahan connect wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mother soon wah kocok di sedikit kurang resik Hai penyelesnya panas bro selamat menikmati